Oke, rekam What's up guys Welcome back to my channel Balik lagi dengan aku, Jamima Dan kalau temen-temen baru disini Welcome, nice to meet you So, kembali lagi Dengan seri no cut, no edit Aku, udah lama banget ya Kayaknya udah lebih dari 1 bulan deh Aku gak bikin no cut, no edit By the way, selunya minta maaf banget guys Kalau misalnya aku suka sering lihat Kesebelah kanan Atau mungkin kiri kalian Karena viewfinder atau Tempat lihat muka kita di kamera itu Ada di sebelah kanan Karena aku ada, kalian bisa lihat di kaca Jadi ini lah alasannya kenapa Aku kadang fokusnya ke sebelah sini Dibandingkan ke kamera lensanya Untuk memudahkan Aku juga apply-apply skincare Supaya lebih keliatan gitu Mana yang belum rata atau gimana Semoga kalian gak apa-apa ya And anyway, buat di video kali ini Seperti biasa Kalau misalnya temen-temen baru Aku selalu buat no cut, no edit video Setiap 1 bulanan sekali lah ya Buat kita bisa ngobrol bareng Lebih santai Kalian juga nonton ini bisa sambil Skincare-an bareng aku Ini adalah video Dimana aku gak ngedit sama sekali Gak aku potong sama sekali Gak aku Pokoknya No cut, no edit Apa adanya aja kayak gini Dan biasanya bakalan panjang Sekitar 30 menit Jadi Ambil skincare kalian Kita skincare bareng-bareng Dan sambil kita bakalan Bahas juga beberapa pertanyaan Yang suka muncul di komen Aku bakalan jawab beberapa Di video ini sambil Skincare-an Oke Jadi sekarang aku belum Cucu muka As always Aku bakalan mulai dengan Cucu muka dulu Disini Dan untuk cucu muka Aku bakalan pake Senka Perfect Whip Yang acne care Udah pernah aku review Di channel aku Dan ini yang merupakan Paling favorit aku Jadi Favorit aku sekarang Ada 2 facial wash Yang aku Sangat-sangat Rutin pake ya Selang-seling aja gitu Bisa Acnes Creamy Wash Atau yang ini Dan Disclaimer Video ini Gak dispensori sama sekali So Just for information Langsung aja kita cucu muka ya Disini Beli bed Seperti biasa Aku ngomong kalian Membawa aku terlalu banyak Melihat aku bersebelasih Ketanjangan Oke Aku biasanya pake Segini banyak Kayak gini Jumlah pemakaian Skincare Itu sebenernya Yang penting Cukup aja Gak kesedikitan Gak kebanyakan juga Dan Aku Basahin dikit Pake air Terus Aku Kayak gini Tuh guys Keluarin Busanya Kalo aku rasa kurang Aku Tambah lagi sedikit Ini Ini aku udah Beli Sendiri Berulang Ulang Tapi Susah banget Cari yang Size gedenya Gitu loh Padahal aku cocok Size gede Maupun size kecilnya Tapi karena size gede Selalu abis Tiap kali aku ke guardian Jadi yaudah Aku pakenya Aku belinya Size kecil aja Terus Gak apa-apa Sama deh Padahal harganya Kayaknya naik deh Ya guys Soalnya Terakhir kali aku beli Kecil gini tuh Hampir 50 ribu Kali ya Tapi aku suka Ini karena Gak tau Somehow bikin Mukaku agak Lebih cerahan Aja gitu loh Kayak gitu Oke Cukup Sampai segitu aja Terus mukanya Dan aku suka juga Ini gak perih di mata Jadi kalo aku buka mata Kayak gini Gak usah khawatir guys Aku gak merasakan apa-apa Gak ada keperihan Sama sekali Oke Sudah Dan tinggal Dibilas aja Oke Tunggu ntar ya guys Aku bilas dulu Agak susah sambil ngomong Jadi Mungkin 30 detik ke depan Kalian Lihat aku Gini-gini Sambil hanyi Biar bisa Sambil hanyi Jangan lupa Tunggu ntar Jangan lupa Jangan lupa Sambil hanyi Sambil hanyi Oke Selesai Cuci mukanya Tuh Rasanya seger banget Aku kemarin sempet cobain facial washnya Light Lab Itu teksturnya surprisingly Apa banget ya Apa sih Gentle banget, kayak bening banget gitu Terkejut aja Tapi ini aku pake SNK Dan aku mau Tap-tap atau melap Jangan digosok-gosok ya guys Buka cuci mukanya Di tap-tap aja Tapi cenderung sih sebenernya Gak perlu sampe terlalu kering banget Karena habis ini kita bakalan pake Toner Yang untuk mengembangin kulit Jadi toner itu biasanya punya ingredients yang menarik air di sekitar Masuk lebih maksimal ke dalam kulit Jadi kalo misalnya kita pakenya selagi waktu muka masih lembab-lembab gitu Belum terlalu kering Sebenernya itu lebih bagus gitu loh Jadi jangan dilap sampe kering banget Tapi aku udah terlalu kering banget refleksnya Jadi aku Aku Teter-terter basahin aja dikit Dan Sekarang aku bakalan bawa temen-temen Ke Nomor aku mau skincare-an Jadi Aku tutup dulu deh ya guys Sampai aku sambil ngomong kok Sampai kalian masih tau aku ada disini Iya Semoga Ini aku pake lighting natural aja Karena berhubung Masih Pagi kan ya Oke Aku Turunin dulu Kameranya Biar sejajar gitu Sama Aku duduk Oke Ketinggian kayaknya apa Aku buka dikit Oke Ya Thank you Ada suami aku yang bantuin Thank you so much Sekarang aku bakalan mulai pakai Toner Dan Hari ini aku bakalan pake toner Dari Alu Alu BHA Skin Toner Ini aku liat Di VFindernya Gak ada info menitnya deh ya Jadi aku kayak kurang tau Udah berapa menit Sejak kita pertama mulai video Tapi semoga Gak lamaan ya guys Alu BHA Skin Toner Dan Aku taruh aja disini Sekitar 3 pump Kayak gini Iya Ini atas guys Sorry Tambah lagi ya Ya udah Tadi aku pumpnya gak keluar gitu loh Dan Tinggal di Tetep aja Ke wajah By the way Aku Kemarin Bukan kemarin sih Tapi kayak bulan lalu gitu Tumbuhnya 2 jerawat Gede banget Di sebelah sini Tapi sekarang udah much better Bekasnya Aku redainnya Pake Sekalian pas waktu itu Cobain Skin Care Common Lapse Dan berhasil Jadi lebih Tenang gitu Kulitnya Jadi aku bakalan Full review juga Buat kalian Habis ini tinggal di Tap Tap Dan tunggu dia Menyerap Nah sambil Tunggu dia Menyerap Aku kipas-kipasin Kayak gini Oke Aku kan suka Toner yang Keep Cool juga ya Tapi disini aku Pilih Alu BHA Skin Toner Aja dulu Aku suka Seling-seling aja gitu sih Sesuai kebutuhan kulit Karena Akhir-akhir ini kulit aku tuh Ada sedikit-sedikit aja sih Sedikit aja sih Kayak Jerawat kecil-kecil Di agak Dahi gitu Jadi Aku pengen yang Menghidrasi Sekalian ada Sedikit-sedikit Sedikit aja Manfaat Exfonya Karena ini ada BHA-nya kan Tapi very-very mild Sangat-sangat ringan Jadi Dosisnya tuh Gak akan bikin Atau gak akan Menggantikan Exfo Sebenarnya Di rutin aku gitu loh Kalo kalian bisa paham ya Kalo Exfo sebenarnya Di rutin aku Biasanya aku pake Peeling solution Atau aku pake Scrub Sorry Peeling gel Atau aku pake Kayak Cotton pads gitu Atau wash off pack Itu yang Exfo sebenernya aku Ini cuman membantu Supaya Si Jerawat kecil-jilaku itu Cepet Cepet keangkat aja gitu loh Cepet pergi Tuh Yay Udah kering Sekarang Aku bakalan pake Essence Dari Aqua Plus Series Nih Yang ini Mungkin kalian baru liat Aku pake ini Di video kali ini ya Nah Karena Aku Baru sembuh Dari jerawat yang gede-gede Yang meninggalkan bekas Dan sebenernya Ada juga beberapa Di dagu Kalo misalnya kalian ingat Aku Memfokuskan juga Skincare rutin aku Ke Menghilangkan bekas-bekas itu Memudarkan bekas Dan yang aku coba Done work Akhir-akhir ini Adalah dari Aqua Plus Series Keep in mind Video ini gak disponsori ya Jadi Sebenernya guys Aku Ulang-ulang terus sih Cuman Sebagai info aja Mau disponsoriin Atau gak disponsoriin Semuanya itu Melewati percobaan Yang puanjang Bahkan Belan ini aku refund Dua brand guys Aku kembalikan rumah mereka Karena aku gak cocok Dan kalo aku gak cocok Gak mungkin aku share ke kalian gitu sih Jadi Apa ya Aku hanya pake Yang aku suka aja Pure Bener-bener Tulus Aku suka Apa yang aku share Itu bener-bener Udah aku cobain Dan aku Tulangin ke Kelapak tangan Dan Aqua Plus Series ini Dia tuh punya Apa sih namanya Galactomyces Galactomyces Dan Ada sedikit Ascorbic acid Atau vitamin C Dan itu yang Membantu juga Aku Untuk memudarkan Bekas jerawat aku Tapi kalian bisa pake Tapi kalian bisa pake apa aja Yang ada kandungan Niacinamide Atau vitamin C Atau arbutin Itu juga work Jangan lupa Rekomendasi aku Ada Nutrition Arbutin Ada Afoskin Arbutin Jadi yang mana yang lebih bagus kak Tergantung dari preferensi kalian Gitu loh guys Karena setiap skincare itu Punya formulasi Keunikannya Masing-masing Dan Belum tentu Aku coba arbutin yang satu Setelah itu Aku bakalan coba Arbutin dari brand lain juga Dan akan cocok Belum tentu seperti itu Karena mereka meraciknya itu Memasak Komposisinya itu Pasti beda Beda tangan Beda rasa Beda brand Pasti beda reaksi juga kan Kulit kita Jadi semuanya harus dicoba Tergantung preferensi Dan tergantung kulit kalian Lebih merespons Sama skincare yang mana Atau ingredients yang mana Gitu Kalo aku personally Aku suka arbutin Sama vitamin C sih Buat Menghilangkan bekas jerawat Atau Mencerahkan kulit Nah Ini ada vitamin C nya Sama galactomyces Galactomyces itu Merupakan Ingredients utama Dari skincare Sultan Yang Merengnya tuh Kalo gak salah SK itu Agak mahal ya Itu ya Tapi ini gak semahal SK itu Tapi ada juga galactomyces Dan aku ngerasain juga Manfaatnya Jadi lebih pudar Ini pudar banget loh guys Dibandingkan dulu Pas sembuh Jerawatnya Sekarang essence Udah selesai Kemudian Aku akan teruskan Dengan serum Nah Serum yang bakal aku pake Di morning routine kali ini Ada dua Yaitu Dari Common Labs Yang Calming Ampule Sama Aqua Plus juga Yang vitamin C ini Aku udah pake Sampai Segini Cuman kekurangan dari Aqua Plus ini Sebenernya bukan kekurangan sih Tapi memang efek samping ya Dia mengandung 14% Pure vitamin C Jadi ya Buat pemula Aku gak sarankan sama sekali Aku sarankan buat Yang mungkin udah terbiasa banget Sama vitamin C Kayaknya Maaf guys Aku turunin sedikit ya Soalnya Udah Soalnya aku kayak Terlalu pendek Nah Anyway Maklum ya guys Ini kan gak diedit Kasih nunduk dikit kali Iya Pas Pas banget Oke Thank you Oke Sekarang Aku tadi bahas apa ya Nah ini Jadi efek sampingnya tuh Agak membuat efek Perjing gitu Perjing itu bukan istilah medis ya Bukan istilah kedokteran Hanya Istilah yang sering banget Kita denger aja Sebagai suatu bentuk Yang katanya Penyesuaian wajah kita Terhadap suatu produk Nanti lama-lama akan berangsung membaik Tapi sebenernya itu adalah Regenerasi kulit yang dipercepat aja gitu Karena kita pake kandungan aktif Yang kadernya cukup tinggi Sehingga Sebenernya ada beberapa Mikrokomedon Serta jerawat-jerawat Yang kecil Yang gak terlihat Bahkan kaset mata Yang sebenernya udah ada gitu loh disitu Dia lebih cepat aja Mengeluarkannya Ke permukaan kulit Nanti lama-kelamaan akan bersih Jadi Ada perbedaan Antara Perjing Sama breakout Karena gak cocok Aku pernah bahas di channel aku Jadi kalau kalian mau yang lebih lengkapnya Aku bakalan taruh linknya di bawah Bisa langsung aja klik disitu Perbedaan purjing dan breakout Tapi anyway Memang Pure vitamin C yang 14% ini Bikin aku purjing sempet Dan itu di area dahi Tapi kalian lihat Sekarang udah Much better Udah sangat-sangat Lebih baik Dan overall Kasih ngefek gitu Di kulit aku Jadi aku tetap Teruskan pakai Beda halnya Kalau aku ternyata breakout Ya aku pasti stop pakai Gitu Anyway Kita lanjut Tapi kalau aku Agak ngos-ngosan Mohon maaf ya guys Karena Agak buru-buru juga Jangan sampai kalian Kelamaan gitu Nontonin aku Dan bosen Nah Aku pertama Mau layer Dari Common Lapse Yang vitamin E ini Ini juga udah mau abis Punya aku Ini untuk menenangkan kulit Dan meredakan Peredangan Calming ampoule Namanya Nah Komposisinya tuh tinggi Vitamin E Ada Tea tree Ada green tea Nah Rangkaian Common Lapse inilah Yang aku pakai Untuk meredakan Jerawat Aku Bulan lalu Gitu Ini aku bagian Full review-nya juga But it really works Seperti yang bisa kalian lihat Udah reda banget Dan ini aku apply Di seluruh permukaan kulit wajah Oke Dia kasih finish yang Rada glowing-glowing gitu Jadi sebenernya Sekarang ini tuh Fokus aku adalah Di Memudarkan Bekas jerawat Dan Masih lanjut Untuk meredakan Peredangan-peredangan Yang masih ada gitu Kayak ini nih Ini terakhir sih Ini terakhir yang muncul Tapi gak segede waktu Disini dia munculnya Ini sepertinya Karena aku Ganti pasta gigi juga Pasta gigi juga Ngaruh loh guys Jadi kalo misalnya Kalian cuci muka Sebelum kalian Sikat gigi Pasta gigi kalian itu Bisa-bisa juga Bikin breakout Di ada air Sekitar mulut Atau misalnya Pasti gigi yang Kalian gak biasa gitu Tiba-tiba bakalan breakout Juga disitu Banyak faktor lah Tapi yang pasti Untuk meredakannya Aku lagi pake ini Setelah itu Aku bakalan layer Pakai Ini Yang aku jelasin tadi Aku plus ini Dia tuh Selain ada Vitamin C 14% Ada glutathione juga Ada licorice extractnya juga Sama ada Glabridine Itu semua komponen percerah Komponen atau ingredients Komposisi pencerah Gitu Nanti bisa dibaca Di list ingredientsnya Gitu Aku bilang gitu tuh Berapa kali ya Tapi ini aku gak bakalan Pake di seluruh permukaan Kulit wajah Aku bakalan tetesin aja Dan Apply di area Yang aku butuhkan banget Disini Boleh sih sebenernya Di permukaan kulit wajah Seluruhnya Sebelum ini aku tuh Biasanya pake Di seluruh permukaan kulit wajah Tapi Pagi ini aku lagi mood Applynya di area Yang aku butuh aja Betul ini baunya Bau Bau raw banget ya Kayak Bau Bahan mentah banget Mungkin karena campurannya Memang Tinggi Vitamin C Jadi agak harus Tahan gitu Sama baunya Nah Pure vitamin C itu Biasanya kelemahannya Gampang oxidize Jadi efektifitasnya Menurun Bisa saja menurun Yang kedua Dia agak kesulitan Untuk masuk Menyerap Dalam Ke lapisan kulit Jadi Cara untuk mengakalin Ingredients vitamin C Yang pure ini Namanya Ascorbic acid guys Namanya Untuk mengakali Agar supaya dia Masih bisa tetap efektif Adalah pertama Formulasi ingredientsnya Harus ada Setidaknya misalnya Ferulic acid Dan vitamin E Itu untuk Meminimalisir Kalau aku gak salah Meminimalisir Oxidize juga Oxidasi juga Tapi yang paling penting adalah Membuat dia Lebih bisa Menyerap Dengan baik gitu loh Ke kulit Lebih bisa ngefek Ke kulit Nah Si aqua plus ini juga Pas aku baca-baca Ingredientsnya Oh lengkap Ada ferulic acid Ada vitamin E juga Sama glutathione Itu semua komponen Yang membantu Pure vitamin C Atau si ascorbic acid ini Lebih maksimal gitu Jadi harus pinter-pinter juga Pilih skincare yang mengandung vitamin C Bentukkan vitamin C nya apa nih Apakah ascorbic acid Kalau ascorbic acid Liat juga Ada gak komponen lain yang bisa membantu ascorbic acid ini Maksimal bekerja Atau mungkin Vitamin C nya Dari Ethyl ascorbic acid Nah Ethyl ascorbic acid Dia lebih Bisa menyerap Lebih dalam gitu Ke kulit Kayak gitu Pokoknya Pokoknya Kalau kalian Pengen lebih Itu udah agak rumit sih Penjelasannya Gak terlalu beginner friendly Tapi pokoknya Kalau misalnya kalian bingung Bisa tanya aja Di kolom komen di bawah Nanti bakalan jawab Di Nocted No Edit selanjutnya Next Setelah serum Aku bakalan pakai Eye cream Nah Eye cream ini Yang lagi aku cinta banget sih guys Dari Skintific Nah Banyak banget yang tanyain Aku di instagram Lebih bagus ini Atau something punya Atau L formula punya nih Nah Masing-masing tuh Sebenernya punya Kelebihan dan kekurangan Masing-masing juga ya Kalau misalnya Kalian pengen aku Betelin Betelin mereka bertiga Comment aja down below Tapi Satu hal yang Menjadi kelebihan L formula dan Skintific Adalah Dia Bisa getar gitu loh guys Relax Bisa getar Dan membantu penyerapan Ingredientsnya Lebih maksimal Gitu Aku suka pakai Yang getar aja Karena Menurut aku Di kulit mata aku ya Kulit area sekitar mata aku Dia ngefek untuk Turunin bengkak-bengkaknya Apalagi kalau habis begadang gitu loh guys Dan jangan lupa Harus searah ya Jangan kayak Susung-susung Susung Gak karuan Nanti Kulit di sekitar mata kalian Kasian Malah berkeruk Bukan kehilangan kerutan Atau kencang Malah sebaliknya Kayak gitu Dan aku akan Taruh juga di Area Bawah mata Sebenarnya eye cream Kalian bisa pakai sesudah Atau sebelum Moisturizer Terserah sih Tapi kalau kalian mau Komponen eye creamnya Yang lebih duluan Kena ke layer kulit mata Bisa eye cream aja dulu Kayak gitu Wah Enak banget Oke Sekarang Aku bakalan pakai moisturizer Ups Sorry Dan aku bakalan pakai moisturizer Dari Skintific Nah Kabar buruk Udah mau habis punya aku guys Tuh Kayaknya ini pagi Adalah hari terakhir Rutin terakhir Aku pakai ini Botol ini Udah harus segera Beli baru Ini punya 5x ceramide Gitu loh guys Aku taruh situ Masih ada dikit sih Sebentar Cooler Apply dulu Jadi buat skin barrier Menyokong Men-support Kak Kalau misalnya aku Skin barriernya Lagi aman-aman aja Lagi sehat banget nih kulitnya Butuh nggak sih Ingredient ceramide Nah Untuk pertanyaan seperti itu Menurut aku Nggak masalah sih Tetap aja pakai ceramide Untuk ya hitung-hitung Nge-support lah Ngebantu aja Ceramide yang Emang secara alami Udah kulit kita punya kan Ceramide itu Kalau skin barrier lagi terganggu Artinya Produksi ceramidenya terganggu Atau Komponen Pembangun skin barrier itu Lagi Kurang gitu Di wajah kita Di kulit wajah kita Jadi Sebaiknya di booster Supaya bisa memperbaiki Atau Menguatkan Skin barrier kita Kalau sekarang sih Aku merasa skin barrier aku Lagi baik-baik aja ya Tapi Aku tetap pakai Nggak masalah kok Aku ganti-ganti aja sih Pakai ini Akhir-akhir ini Skin Tific Sama Ini common labs Ada moisturizer-nya juga Aku harus tambah sedikit Yang Skin Tific-nya Dan Officially Botol Kosong pertama Di 2022 Nah Sekarang Aku mau jawab pertanyaan Yang Banyak sekali ditanyakan Lebih bagus mana Skin Tific Atau something Sama-sama punya Ceramide kan tuh Oke Ini aku bakalan share Sesuai pengalaman aku aja ya Dan sesuai pendapat aku Dan ingredients-nya juga Secara singkat aja Biar nggak panjang-panjang Dua-duanya punya Kandungan Ceramide guys Ceramide yang memperbaiki Skin barrier Tapi punyanya something Nggak sebanyak Skin Tific Memang Persamaannya juga Punya Marine Collagen Tuh mereka berdua Sama-sama Terus Ada Hyaluronic Acid juga Overall Kuncinya itu Hampir sama ya Mirip Tapi kalau kalian lihat Dengan baik Formulasi ingredients-nya tuh Tetap ada perbedaan Tapi yang aku mau sebutkan aja Disini adalah Parfumnya Kayak Wanginya Ini nggak mengandung parfumnya Kalau aku nggak salah ingat Dia nggak ada parfum Di ingredients-nya Tapi dia ada essential oil Yang memberikan wangi Gitu Untuk produknya ini Nah jadi Kalau misalnya Kalian pengen Kalian nggak begitu sensitif Sama essential oil Kalian bisa cobain Skin Tific Yang memang mau Memperbaiki skin barrier Banget ya Bisa Bisa cobain Skin Tific Tapi Dia ada Baunya gitu loh guys Kayak Kayak Bau aromaterapi Atau bau Balsam gitu Sedikit ya Jadi Jadi catatan aja Buat yang nggak terlalu suka Sama wangi-wangian Sedangkan kalau something Dia nggak ada baunya Gitu Menurut aku ya Dan Untuk finish dan feel-nya Sama-sama Melembabkan Lama Bisa tahan Lama lembabnya Menghaluskan tekstur kulit juga Mereka berdua sama-sama bisa Jadi kalau untuk pengalaman Pakai overall Tergantung dari Kalian mau Ada Kalian nggak apa-apa Nggak ada essential oilnya Atau kalian lebih prefer Yang nggak ada baunya Tapi kalau untuk Ingredient ceramide Untuk memperbaiki skin barrier Mungkin lebih cepat Karena berhubung Skin Tific Punya 5 kali Bisa cobain yang Skin Tific Tapi kalau kalian mau Yang tetap efektif gitu Tapi nggak perlu cepat-cepat Bisa yang something Apalagi dia nggak pakai Atau nggak Berbau gitu ya Kayak gitu sih Overall menurut aku Tapi kalau kalian pengen aku bikin Battle Memang lebih terfokus Sama mereka berdua Bakalan aku bikin di Youtube Kalian tinggal komen aja di bawah Oke Dan yang terakhir Aku bakalan pakai moisturizer guys Aku bakalan Eh bukan terakhir deh Bukan moisturizer maksudnya SPF Atau sunscreen Nah Tapi aku pengen ini moisturizer Lebih Apa dulu Lebih Meresap sedikit Tentang Layering ingredients Nah ini aku minta maaf banget guys Aku belum melunasi hutang aku Untuk bikin Cara Melayar Active ingredients Apa yang nggak boleh Sama apa yang boleh Dilayar Vitamin C bisa nggak Sama salicylic acid Retinol bisa nggak Sama ini Sama itu Arbutin aman nggak Dilayar sama ini Itu Semoga di tahun 2022 Terrealisasi ya guys Cuma yang paling banyak Aku dapat Apa sih Pertanyaan adalah Kak Sabun muka aku punya vitamin C Kak Terus aku mau pakai toner Yang ada salicylic acid Bisa nggak Kalau menurut aku Nggak masalah ya Karena vitamin C Dalam suatu sabun wajah Itu seharusnya Nggak begitu tinggi Konsentrasinya Jadi setelah cuci muka pun Kan kita langsung bilas Dengan air Dia bukan sesuatu yang Menyerap ke dalam kulit Jadi Oke-oke aja Kalau misalnya Toner kalian punya BHA atau salicylic acid Kayak gini Kayak punya aku Atau kalian mau expo Tapi sabun muka kalian Ada vitamin C Nggak masalah Karena kan selama Vitamin C itu ada di Sabun muka Tergantung konsentrasi Dari masing-masing bahan Dan tergantung Dari tingkat toleransi kalian Jadi memang harus Coba-coba Mana yang paling work Dan mana yang paling Bisa diterima Kulit kalian mampu Gitu loh Untuk Oke majikan Kamu layer ini Aku masih bisa kok Masih bisa silahkan Nggak masalah Mana yang paling efektif Dan bekerja di kulit kamu Kayak gitu Overall intinya seperti itu Tapi nanti bakalan aku Bikin semoga Di tahun 2020 Terrealisasi Cara melayar Komposisi-komposisi tertentu Apa yang boleh Dan apa yang Bukan tidak boleh sih Tapi apa yang harus Lebih dipertimbangkan Atau Red flag gitu Nggak boleh dicampur sama sekali Oke Sekarang Kita pake sunscreen Dan aku bakalan pake Dari Azarin Yang SPF 45 PA++ Plus Tinggi loh PA-nya BTW Waktu aku review Azarin ini Banyak banget yang komen Suka sih Pake Azarin Ringan banget Tapi kayak ragu gitu ya SPFnya bisa 45 Aku rasa kalian udah Lumayan tau juga ya Akhir-akhir ini Udah beredar Infonya Dan bukti Dimana Sunscreen Azarin ini Waduh Dia kemana-mana guys Sunscreen Azarin ini Udah Ngeshare Dokumennya Ke beberapa Beauty Content Creator juga Bahwa benar adanya Dia punya SPF yang malah Lebih dari 45 Gitu loh Kesimpulannya Jadi aman sih guys Aku salut banget sih Mereka bisa bikin Tekstur kayak Pelembab gini Dan sambil aku pake sunscreen Aku bakalan jawab Pertanyaan yang Ada muncul juga Di kolom komentar Ini aku udah hafal loh guys Di luar kepala Karena banyak yang tanyain Kak Kalo aku pake sunscreen Tapi gak pake moisturizer Artinya Skip ya Moisturizernya kalian skip Itu bisa gak sih Ini aku mau jawab ya guys Sabar Mohon maaf aku agak Sedikit Flu Tapi udah gak parah sih Cuman sedikit aja Masih ada satu jari Aku layer lagi tambah Eh Sebentar Nah Balik ke pertanyaan Bisa gak sih Skip moisturizer Terus pake sunscreen Jawabannya adalah Gak ada benar atau salah Gak ada bisa atau gak bisa Semuanya tergantung dari Maksudnya Aku gak bisa bilang Bisa atau gak bisa Oh kamu gak bisa Jangan skip moisturizer Itu tergantung dari Tipe kulit kamu juga Tapi Sebagai basicnya Sebenernya moisturizer itu penting loh guys Dia adalah skincare dasar Untuk mengunci Semua kelembapan By the way guys Tadi kameraku mati sendiri Karena 30 menit tuh Biasanya Langsung mati gitu loh Dia otomatis Ke stop Jadi aku gak cut Sama sekali ya Aku cuman Pencet On lagi Pencet record lagi Berarti ini udah lebih dari 30 menit Oke Sentar lagi selesai guys Tapi intinya adalah Moisturizernya tuh penting ya Jadi kalau misalnya Kalau misalnya kalian kulitnya bisa Ada baiknya pakai moisturizer dulu Terus tunggu dia meresap Baru pakai sunscreen Jangan di skip gitu loh Moisturizernya Tapi kalau misalnya kalian kulitnya yang berminyak banget Dan gak bisa tahan Aduh pakai moisturizer udah berat Pakai SPF Lebih berat lagi Akhirnya kalian males-males pakai sunscreen kan Lebih baik yaudah Kalian cari sunscreen yang Cari sunscreen yang kalian pakai Harus dipastikan bahwa memiliki Ingredients Yang melembabkan juga Artinya dia bisa kunci kelembapan Dia bisa juga memberikan kalian Rasa yang nyaman setiap hari Dan perhatikan Kalau komposisi sunscreen yang kalian pakai itu Apakah ada kandungan alkohol gak Kalau misalnya ada kandungan alkohol Seiring perjalanannya hari Kulit kalian bisa malah terasa agak Gak enak dong Ya akan mengeringkan kulit Jadi ada baiknya Sunscreennya gak mengandung alkohol Kalau memang kalian mau skip moisturizer gitu ya Dan Kalau misalnya Kalau misalnya kalian mau pakai Kalau misalnya kalian punya kulit yang kering banget Kalau misalnya kalian punya kulit yang kering banget Aku gak Menyarankan untuk skip moisturizer sih Karena Rata-rata sunscreen itu Agak Tetap Se-melembabkannya sebuah sunscreen Di aku pribadi sih Menurut aku tetap lebih melembabkan moisturizer Dia masih lebih bisa menahan kelembaban Dari sebuah moisturizer Daripada dari sebuah sunscreen gitu Jadi kembali lagi Ketipe kulit kalian Yang mana yang kulit kalian rasa nyaman Dan Kalau kalian memilih untuk skip moisturizer Pastikan produk sunscreen yang kalian pakai itu Cukup untuk melembabkan kulit kalian juga Pada saat yang sama Selain dia menglindungi dari sinar matahari Dan kalau misalnya kalian punya tipe kulit berminyak Atau kulit kering itu bisa dipertimbangkan juga gitu Tapi kalau aku pribadi Aku Biasanya gak skip moisturizer sih Kecuali Kalian lagi dalam tahap Untuk pencarian skincare yang cocok Jadi dalam hal ini Kalian pengen Tau bahwa Si sunscreen ini Bener-bener cocok Di muka aku atau enggak ya Masih dalam tahap pencarian per produk nih ya Boleh Kalian bisa pakai sunscreen aja dulu Jangan dulu pakai moisturizer Lihat sunscreennya Cocok gak di muka kamu Bikin berikat atau enggak Nanti kalau udah Pasti Baru kalian cari moisturizer yang cocok Kayak gitu Tapi Urutan pakainya tetap Harus moisturizer dulu Baru sunscreen di terakhir Jangan kebalik ya Sunscreen Di akhir Sebelum sunscreen Baru moisturizer Jangan sunscreen baru moisturizer Atau day cream Harus day cream atau moisturizer dulu Baru sunscreen Oke Semoga tidak membingungkan ya Tapi kalau bingung Atau belibat Aku juga lupa Apakah aku ngomongnya Belibat atau jelas Pokoknya kalau kalian masih bingung Bisa leave a comment down below Biar aku bisa baca Dan nanti bakalan aku Jawab lebih jelas Kalau gak di instagram story Di video aku berikutnya Yang no cut no edit Atau aku balas langsung di komen Gitu Jadi feel free to ask anything down below And That being said It's a wrap Sunscreen Udah selesai Skincare routine morning aku juga Udah selesai Dan Habis ini Aku bakalan pake makeup Dan mungkin gak akan aku record Karena bakalan lama banget guys Jangan lupa untuk selalu Pake sunscreen Jangan sampai Kalian ngeskip Dan Mungkin habis ini Aku bakalan bikin no cut no edit Night skincare routine Atau mungkin gak akan di edit Eh sorry Atau mungkin yang versi editnya You'll never know But Sampai jumpa di Video no cut no edit Selanjutnya Jangan lupa follow aku di instagram ya guys At Jemima Livia Karena aku sering share rutinitas aku Produk-produk apa yang lagi aku pake Rekomendasi products Tips Beauty Skincare And more Thank you guys so much for watching Once again I will see you guys in my next video Bye bye guys Bye Bye